Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati Majalengka hingga saat ini masih sepi penumpang. Padahal bandara ini sudah mulai beroperasi dan melayani penerbangan komersil pada bulan Juni 2018 yang lalu. Suasana sepi terlihat sebelum memasuki Bandara Kertajati, di mana suasana nyaris tidak adanya aktivitas kendaraan yang datang ataupun menjemput penumpang. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah meresmikan operasional Bandara Internasional Jawa Barat atau Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Sebagai bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang ada di ibu kota Jakarta, sangat disayangkan hingga kini keberadaannya belum bisa dilakukan secara optimal. Sebab jumlah penerbangan di bandara tersebut juga masih terbilang minim. Bahkan penerbangan di BIJB dalam satu minggu tercatat hanya satu kali penerbangan. Menuju pesawat Pak Jokowi kan nanya, Pak Bupati berapa kali sehari penerbangan dari sini? Ya Pak, satu minggu satu kali saya bilang. Hari minggu saja dari Kertajati ke Surabaya, steling itu pun tidak maksimal. Ya, kata beliau sudah, nanti langkahnya kita ambil. Karena itu kuncinya di sana. Upaya sudah kita dilakukan oleh Kemenhub juga untuk mengalihkan penerbangan dari Pusen ke BIJB juga kan tidak semudah itu. Karena persyaratan daya dukung yang harus disediakan oleh BIJB belum tersedia. Yang keduanya kan efesiensi. Masyarakat Bandung mau ke BIJB kan harus lewat dulu apapun Baluni, baru nanti masuk Cipali kan. Jauh dua jam setengah kan. Karena itu kuncinya itu adalah pada penduduknya Cisundau harus selesai. Mudah-mudahan akhir tahun ini katanya. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspend di Triprata TV. Salam Triprata.